Polisi menangkap pasangan suami istri di Banda Aceh, Aceh karena membuang bayi yang baru dilahirkan di depan rumah warga. Keduanya membuang bayi diduga malu karena hamil di luar nikah. Setelah mendapatkan laporan adanya bayi yang dibuang di Aceh besar, Aceh, polisi dari Polresta Banda Aceh langsung menyelidiki kasus ini. Dari hasil penyelidikan, diduga pelaku pembuangan bayi adalah kedua orang tuanya. Keduanya ditangkap di dua tempat terpisah di Banda Aceh. Dari pemeriksaan terungkap, keduanya tega membuang bayi mereka karena malu karena kondisi kehamilan di luar pernikahan. Keduanya merantau ke Banda Aceh saat sang istri dalam kondisi hamil 4 bulan. Sebelumnya, warga kompleks perumahan Arab di dusun Ujong Blang, Desa Alam Ujong, Bayi Tussalam, Aceh Besar, digegarkan dengan penemuan bayi perempuan di depan rumah. Bayi tersebut ditemukan seorang pemilik rumah saat hendak menutup pintu pagar. Nah, ditemukan bayi di depan rumahnya dalam kehidupan hidup. Dari laporan tersebut, kami dengan sahabat-sahabat bayi Tussalam melakukan penyelidikan dari wilayah bayi Tussalam dan juga beberapa bidang desa yang kita duga mungkin membantu melahirkan orang tersebut. Setelah beberapa hari kita lakukan penyelidikan dan kita interogasi saksi-saksi, di tanggal 3 Oktober kemarin, alhamdulillah kami berhasil menemukan sepasang suami istri yang diduga yang membuang bayi tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pembuangan bayi dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan penjara. Keduanya juga bisa dituntut berdasarkan undang-undang tentang penghapusan KDRT serta undang-undang perlindungan anak. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh Syahril, Kompas TV, Banda Aceh Syahril, Kompas TV, Banda Aceh